Harta mau perhubungan, bagi-bagi, coba nambi-nambi yang lain, kagak bisa, menang perang, bakar semuanya, tentara Daud, perang dengan tentara Jalut, menang, bakar, gak boleh, illa Rasul. Dan Allah menjadikan bumi yang kupinjak ini, buat sekalian sekabih umatku, bisa menjadi toharah, dan bisa jadi masjid, bisa jadi pasujud, bisa diunggul, gitu. Lagi di sawah, gitu, datang Johor, masuk masuk kucit dulu, jauh, gitu. Itu dia naik kerombak dulu, kecuali hari Jumat, mesti kumpul, gitu. Gak, artinya kalau hari Jumat, hari besar, sebab hari Id, tuh, yaumul Jumu'ah, yaumul Id, untuk orang muslimin. Tapi, datang hari, kendiri, kendiri gak sendiri, dia. Nah, jadi, kata Rasulullah itu. Jadi, Jadi, waju'il tuh, lial ardu, tahuran mu masjidah. Dan Allah jadikan, padaku ini, bumi ini menjadi toharah. Bisa, ini mau mandi hadas, bisa tayamum. Bisa, mau sholat, mau sholat, bisa tayamum. Bumi tuh, bumi ini, yang ada diinjak, Anggung Matiasulah, sampai akhir-akhir, bukan subjeknya mana, semua ada yang masyarakat, jaman-jaman, sampai jaman gitu, sih, deh. Jaman nanti. Ini gak perlu bawa batu. Sholatnya gak perlu bawa batu. Gak usah diubah batu. Boleh bawa batu, tapi yang segitiga atau tidak. Kalau gak ada air, cebok, itu maikin. Cebok, ya kan. Cajam sedikit buat pesi. Ini gak, maksudnya yang kasar. Bukan yang sajam, maksudnya yang kasar. Sudut, ada sudut, ada sudut, ya sana. Kalau tiga, kalau bensaninnya. Tapi kalau ada bulat-bulat aja, ya, 30. Jadi kalau misalnya buat sujud tuh gak boleh. Itu, kata-kata siang, boleh. Adesunau aja mau bawa batu tuh. Boc-cebok. Terus yang keempat, eh kelima, apaan tuh, saya tadi? Dan aku diutus sama Allah untuk sekalian makhluk. Bukan sama dengan Bani Israel. Bukan. Tidak. Bukan hudal di Bani Israel. Kalau Bani Israel, kalau Nabi Musa, untuk Israel aja. Ya kan? Nabi Allah Isya. Untuk Bani Israel. Ya kan? Kalau Rasulullah. Nggak. Jadi, makana Muhammadun al-Aba'ahadirin al-Wijarikum. Walakir Rasulullah. Ya kan? Eh, kalau... Apa ya? Ya tadi, hudal linas ya. Hudal linas. Jadi, hudal linas untuk itu. Orang Amerika, Orang Jepang. Orang Jepang, Jepang, Sintang. Ya kan? Orang Lodjow, Orang Lodjow. Orang mana aja? Bukan seluruh dunia. Jadi, hudal linas. Jadi, bukan hudal liban Israel. Jadi, kalau hudal linas kan lokal. Jadi, untuk orang mana aja? Indonesia, Orang Nye, Orang Nyesik, Tuh. Ya kan? Cainus. Boleh. Untuk Sipijut. Boleh. Belanda. Nah, jadi, kalau yang ke-6. Apa namanya? Wahutimah bin Nabiun. Dan aku di ajadikan sama Allah dan menjadi penutup Nabi akhir zaman. Nabi yang tidak ada lagi Nabi Israel. La Nabi yang Ba'dih. Jadilah La Nabi Ba'dah dia. Ya kan? Ba'dah. Jadi, gitu. Jadi, kan tadi dalilnya makanan Muhammadun. Makanan Muhammadun Aba Ahalim Rizalikum Walakin Rasulullah wa khataman wa khataman Nabi Wah khataman Kalau khataman jadi penutup. Kalau khatim kalau misalnya wah khatimin Nabi dia cincin loh. Khatam khatam penutup khatim cincin. Ya. Itu si Ustadz itu bagian keren. Kedian ilmu alfiyah. Jadi bisa bisa berakmanikin kenapa cerita agama cerita dong bisnisnya. Ya bisnis kalau gak ada agama gak terarah adat-adatnya. Jadi agama pokok-kokok kalau gak ada Rasulullah Rasulullah ini Rizal Adatil Bashari kan manusia Rasulullah ini bahwa agama yang diterangkan untuk kita dia untuk membahagiakan manusia orang pedagang bisnis kapital besar kapital kecil semua dengan arahan agama kalau tidak dia jadi rugi dia bisa hutang-hutang bisa ngutang gak bisa bayar dia bisa ada tiga hat halal haram hantam kalau dengan agama dia diarahkan dengan iman dia diakidahkan dengan akhlak dia diindahkan kan gitu jadi apakah Ustadz teman gak boleh secara agama apakah insinyur hanya cerita tidak boleh cerita insinyur kalau kiai habis cerita insinyur wah begini kata iai Ustadz masalah jumbatan tol itu perangkut itu bangunan itu dia punya ininya apa namanya abid al-Ustadz pada cerita tentang masalah pembangunan hotel itu ditunjang sama balok daun batang batang tiang terus kalau jumbatan itu harus pakai bambu yang ukurannya dari bambu petuk hubung 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 jadi jangan bicara Ustadz jangan bicara di luar dari kepampuan ini kalau Ustadz bicara jumbatan tol jumbatan tol di luar kebenaran kalau insinyur bicara agama di luar kebenaran akan salah kira-kira gitu deh apa bisa disimpat sih Ustadz jangan Ustadz kira-kira tadi sebelumnya ngomong iya 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 bakunen Ustadz kenapa 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 kenapa